Intro Sahabat Kompas.com Kementerian Pertahanan Taiwan merilis buku pegangan perang bagi warganya tentang bagaimana cara bertindak jika terjadi serangan. Buku tersebut dirilis Taipei karena invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan kekhawatiran akan serangan China di Taiwan. Dalam buku itu memuat kode QR untuk menemukan tempat perlindungan serangan udara, daftar barang untuk ditimbun saat masa perang, dan informasi mobilisasi untuk cadangan militer. Direktur Divisi Material Badan Mobilisasi Pertahanan Semesta, Liu Tai, mengatakan buku pegangan perang tersebut mensimulasikan situasi masa perang dan memandu publik dalam berbagai skenario. Buku setebal 28 halaman itu tersedia secara online untuk diunduh dan pemerintah daerah didorong untuk memperbaruinya dengan informasi lokal. Sebelumnya pada Desember 2021, pemerintahan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meluncurkan badan mobilisasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman keamanan nasional. Hal itu dilakukan ketika China meningkatkan tekanan militer, diplomatik, dan ekonominya ke Taiwan. Tahun lalu, Beijing menggandakan pengerahan militernya ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan menjadi sekitar 950. China selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus direbut kembali dengan paksa jika perlu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!